Kesetiaan itu komitmen sehari demi sehari. Kesetiaan itu komitmen diri orang lain dan melibatkan diri. Dan sekarang dia mencari apa-apa. Ada banyak suami yang masih muda lagi kerija. Masih muda baru menikah jemput pacar rupa pakai kerija. Setelah menikah dia malah sendiri jadi tidak pergi. Istri pergi sendiri. Pendeta bilang, bapak kenapa hari minggu kasih tinggal istri sendiri pergi kerija? Kenapa bapak tidak pergi? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih tinggal saya dengan istri, kami kuat telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi itu sahabat itu kayak nyanyi. Jadi memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami dulu makan. Saya sudah bilang begini, ada satu kelima yang saya sudah ucap. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Masih-masih ada yang pergi sendiri. Tidak mungkin ada yang tanya, pak mau kemana WC? Tapi istri-istri juga sama. Ibu-ibu ini catrik-catrik datang kerija sendiri. Terus pendeta tanya gini, mana suami? Terus dia bilang, aduh pendeta tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, dia akan ambil resiko. Ketiga. 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 Abra'am. Setiap kali menyebut nama Abra'am, korang tahu kalau Abra'am itu bapak yang tidak beranggung jawab. Ismail tidak berlemi terbaik. Ini kesepakatan antara mereka suami istri. Dan sekarang anak ini merasa tanggungnya setuju ketika istri sudah kusir mereka. Ini bapak bagaimana ini? Tidak ada panggung jawab. Saya sedarang dia menjadi Abra'am. Bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya bahkan ketika dia membawa anaknya sampai di altar di Moriah untuk dipersentahkan. Tidak ada panggung jawab. Ini benar-benar dia menjadi sesuatu yang baru. Saudara, ada satu orang itu ada panggung jawab. Benar tadi. Yuk. Mau ajar bagian hari di anak. Pukul sudah, mata sudah, ikat sudah, pusir sudah. Tapi ini anak itu jadi kusus begini nakal. Tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang orang itu siapa? Kalau dia ikut dia punya mamah, ikut dia punya bapak. Masih kusus. Terus saya kasih tahu. Alkitab memberi kesan yang benar. Supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah tiga hari ini secara bertanggung jawab. Satu. Panggil mereka dengan nama yang kembali. Sama-sama satu, dua, tiga. Panggil mereka dengan nama yang kembali. Nanti mereka jadi baik. Joni. Jenny. Kiru. Dari itu pokoknya sebuah jenis. Nanti mereka jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu di Kalimantan. Tapi di balik daerah. Masih ada orang tua panggung yang punya anak bilang. Hei, pagi. Di Kalimantan ada. Ada juga. Dan di Resortan ada dia. Masih ada orang tua. Menurut. Dari itu. Tidak. Tapi mereka tidak tahu. Tidak. 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 Oke Isi hanya sifit Oke Kedua Uang hasil korupsi Dalam hasil makan istri Uang hasil lampasan Hasil tidur Dan Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu Berbahagialah engkau Dan baiklah gara Amin Istri-istri juga Ibu-ibu Jangan terlalu paksa suami Suami ini sayang ibu Dan kalau ibu seminta apa Kami berjual Ini Suami baru pulang Langsung bilang Dola tetangga saja sudah ada motor Besok pulangnya Dola bisa pulang Sudah ada sofa Dola datang lagi Masa Tuhan misi kau sudah ada Televisi madu Begini Hari Kamis Bapak pulang ibu bilang Bapak Pak misi rasu ada misi madu Mau Cukupkanlah diri dengan apa yang ada Ketiga Berikan kepada mereka Ajaran yang benar Sama-sama Satu dua tiga Berikan kepada mereka Ajaran yang benar Anak-anak itu Belajar cepat Mengulang apa yang mereka lihat Apa yang mereka dengar Kalau Bapak Dia Sepukul istri Kita Belahirkan seorang Anak laki-laki Yang Anggap Keren Kita Belahirkan seorang Anak-anak laki-laki Yang takut Dilihat Disini ada Bapak-bapak Biasa Pukul istri Sekali Pertanyaan Saya balik Pertanyaan Ibu-ibu Yang biasa Kena pukul dari suami Coba angkat tangan Jangan Berani angkat tangan Pulang Kena pukul Lalu lagi Sampai Pertanyaan Jangan 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 Pukul istri Bapak Biasa Mabuk Ada Pasti Mabuk Disini Ada cowok Bapak Biasa Mabuk Aduh Paling banyak Di moment Disini Apa Kalau Di NGT Itu Sopi Di Manado Catikus Disini Apa Saya tahu Ada orang Tanya saya Bendita Boleh minum Sopi Atau tidak Saya tidak tahu Bendita Apa Bisa tanya Bukan jawab Tapi Saya bilang Ada legenda Yunani Tentang Pohon Anggung Legenda Iya Cerita Yang latar Rakanya Kita tidak tahu Tidak apa Apa Tapi Besar-besar Moral Yang perlu Kita pakai Legenda Itu Demikian Pengusaha Anggung yang pertama Di dunia Ialah Nuh Siapa Waktu Bakra itu Kanyas Diaranat Air Suruh 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 Langsung Tanam Anggung Hari Hari Tertama Apa Dia Siram Pakai Darah Domba Darah Apa Hari Kedua Nuh Siram Pakai Darah Singa Darah Apa Hari Kediga Nuh Siram Pakai Darah 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 Kalau berapa seloki? Satu! Cara kamu minum seloki tadi pakai dana apa? Singa! Maka kamu akan kuat seperti singa Karena itu tempat minum di pinggir-pinggir gebun Orang tua dulu itu kalau mau masuk ke gebun Dua dulu Dua 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 Mau bangun? Dua Sebentar ada yang dua pasti di pinggir-pinggir sedikit disini Dua Dua Kalau kamu minum tiga seloki tadi pakai dana apa? Boyet Oh itu terbak minumnya di atas pohon Lebih banyak boyong-boyong begini, angin bentang Itu belum minum misti Belum minum misti Setiga seloki si boyong-boyet Tidak ada yang tahan Dan sederhana tau Tiga seloki ini cerita tinggi Suara tinggi Isinya juga tinggi Dan, ada banyak istri yang kumpul di tiga salogi. Ada banyak. Kalau aku minum empat salogi, tadi pakai darah apa? Bagus, permisi, minta maaf. Lihat lagi, makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, kencing di situ. Semua di situ. Orang tanya saya, tadi pendidik kita berapa? Aku pilih di sini, aku pilih di sini. Terus saya tanya, Jeman! Di sini tidak ada jemaah. Jeman! Minum air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau satu gelas. Coba minum air susu satu ini, deh. Bisa gila itu. Barang yang baik saja melewati batas bisa dengan salah, apalagi... Pendeta, kami di sini satu salogi sejak pendeta. Tapi ulang-ulang. Ini rekor. Ini rekor, bukan rekor. Ininya si rekor. Daya ketiga. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham. Orang tahu. Kalau Abraham berani jalan karena ada janji. Pergilah di satu terutama. Sekarang dia menjadi Abraham. Orang yang berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji. Beda dengan berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji. Dia bertanya. Dapat apa di sana? Kita bisa apa? Untung ruginya seperti apa? Tapi berjanji untuk jalan. Tuhan bilang begini. Dari pihakku ini. Tapi sekarang dari mimpi yang kau bagaimana? Dia mesti berjanji sekarang untuk jalan apapun yang akan dia hantai di depan. Sekarang kita berkomitmen. Kita mau jalan. Ini panggilan yang menyangkut dua hal yang musterimu. Pertama. Ini panggilan untuk melendahkan diri. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Panggilan untuk melendahkan diri. Kita tidak bisa kumpul kaum bapak yang tinggi hati. Kita tidak bisa kumpul kaum bapak yang sombong. Yang suka cerita tinggi-tinggi tidak bisa. Ada tiga orang bapak-bapak sama-sama suka pancing ikan. Sama-sama suka cerita tinggi. Sombong-sombong. Kalau tinggal cerita-cerita yang satu. Kalau kita pancing ikan di sana. Itu baru buang satu mata kain. Dua, tiga, empat ekor ikan. Menangkan sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang. Itu kurang. Kalau kita pancing ikan di sana. Itu baru buang satu mata kain. Yang tiga, empat ekor ikan tadi. Bahwa memang dia punya istri anak. Sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang. Itu belum pulang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana. Itu kita belum buang mata kain. Belum buang. Itu dikajikan yang sudah naik. Kalau dikajikan. Kalau dikajikan. Kalau dikajikan. Saudara bayangkan. Kalau tiga orang ini. Kita lepas orang dikajikan. Dua minggu. Pasti pulang. Sudah ke umum. Pasti pulang. Sudah ke umum. Pasar ke umum. Engkau datang duluan. Engkau dipanggil paling awam. Tapi engkau cukup jadi mata. Orang lain yang jadi lain. Ini kedua. Panggilan untuk menjadi berkah. Panggilan untuk. Oh Tuhan. Panggilan. Panggilan hidupku. Apa? Selagi. Aku masih buang. Bila apa? Bila saatnya nanti. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini. Sudah. Sudah. Dari. Berdaya. Adakah ada satu waktu. Sedangkan tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua. Mungkin karena sakit. Mungkin karena kejelakaan. Atau setulah. Ada dua. Sudah tidak berdaya. Tapi waktu orang. Periksa. Dapat. Orang bilang. Ini bapak ini. Sudah jadi berdaya. Jangan dari berdaya. Sampai tidak berdaya. Tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban. Lama-lama setiap hari. Dia muncul di pintu. Orang-orang. Apapun. Beban. Bapak-bapak. Siapnya diberikan? Ya. Yang panjang-panjang. Tadi itu. Baru kemantara. Tidak pernah. Ini baru mau masuk. Di depan. Baik. Sedang-sedang.